Pertempat di Pangun Negara, satu rapat umum dan pertunjukan budaya telah dilangsungkan pada 8 hari bulan Ogos lalu, menjelang Hari Kebangsaan Singapura yang pertama. Para tetamu yang diundang sejak dari pukul 6 petang sudah berpusu-pusu masuk ke Pangun Negara, walaupun acara-acara persembahan malam itu bermula dari pukul 7.30 malam. Para penonton terdiri daripada rakyat segenap lapisan masyarakat berbilang bangsa. Selain dari pemimpin-pemimpin masyarakat, anggota-anggota jatankuasa perundingan rakyat, jatankuasa pengurus-pengurus balai rakyat, pemimpin-pemimpin agama, ialah ahli-ahli parlimen dan para diplomat asing. Perdana Menteri turut sama hadir dan berucap kepada perimpunan itu. Ucapannya menyentuh masa-masa yang lalu dan apa yang seharusnya dilakukan bagi membentuk satu masa depan yang tetap untuk setiap rakyat di Republik ini. Ucapan beliau disampaikan dalam bahasa kebangsaan, bahasa Inggris dan bahasa Tionghoa. Sebelumnya, kita mulai tahun yang kedua. Dan malam ini patut kita mengkaji semulanya bagaimana pertunjukan rakyat Singapura di tahun yang pertama. Adakah kita mundur atau rasa lemah? Adakah Singapura bersatu padu maju ke hadapan? Tak payah. Jadi kalau saya cakap kita boleh hidup selamat dan maju. Oleh ini kewajipan bahkan rakan saya dan saya. Tetapi pertunjukan rakyat Singapura dalam tahun yang lalu Menjadi bukti bagaimana suatu masyarakat yang giat bekerja Yang ada inisiatif Yang mahu Membenakan satu masyarakat yang lebih makul, lebih adil, lebih bahagia Boleh mengukurkan kedudukannya dalam Asia Tenggara. Malam ini Biarlah saya bagi Caminan kepada Warga negara-warga negara Singapura Khasnya Orang-orang Yang Tahun yang dahulu Merasa dukacita Bila Singapura terpisah dengan Malaysia Iaitu orang-orang Melayu Apa yang kita Telah Menjelaskan Kita nak melaksanakan Suatu masyarakat yang berbilang bangsa Berbilang bahasa Berbilang kebudayaan Yang bagi faedah yang sama rata kepada semua golongan Patut kita melaksanakan Masa sekarang Malam ini Dalam ucapan saya dalam tiga bahasa Saya tidak mahu Mengulas Atau mengulang Dalam ucap Apa yang saya cakap dalam bahasa Kebangsaan Dan bahasa Inggeris Atau bahasa Hokiat Oleh sebab Perasaan Atau sentimen Tiap-tiap golongan Barangkali tidak sama Dan patutlah saya dengan Istimewanya Membagi Sedikit nasihat Kepada tiap-tiap golongan Bagaimana kita boleh Menyatupadukan Masyarakat kita Dan kehidupan kita Saya faham Tahun yang dahulu Sebahagian orang Merasa Mengesah Oleh sebab Sebentarnya Terpisah Singapura Dengan Malaysia Dan Terpaksa Kita mencari Cara atau Kebolehan yang lain Bagaimana kita Menubuhkan Suatu masyarakat Yang tidak sama Dengan masyarakat Yang dalam Malaysia Golongannya Perasaannya Sedikit tidak sama Tapi saya bagi jaminannya Maksud kita Tidak ubah Tetapi Kedulukan kita terpaksa Diubah Dan patut Pula Cara Dan taktik Dan Bukan dasar Taktik saja Taktik saja Diubah Saya percaya Kalau kita Sendak Dalam Singapura Hidup saja Untuk Warga negara Warga negara Singapura Saja Kita boleh Dikecualikan Kepentingan 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 Penduduk-penduduk Yang Bilangannya Tidak begitu Besar Di negeri Singapura Tetapi Akhirnya Kita mahu Dalam Asia Tenggara Membinakan Satu Masyarakat Yang Asasnya Lebih Luas Dan Juga Yang Boleh Membagi Kepada Semua Pihak Biarpun Bumi Putra Atau Orang Asli Atau Orang Asik Kehidupannya Puas hati Kepada Semua Yang Sampurna Itulah Sebabnya Pendirian Kita Tidak Diubah Masa Barangkali Banyak-banyak Bagaimana Kita boleh Menubuh Semuanya Suatu Perasaan Yang Boleh Menyatupadukan Rakyat Kita Semuanya Nans Saya Harap Warga Negara Warga Negara Kita Khasnya Orang-orang Melayu Boleh Bersama-sama Dengan Semua Pihak Yang Lain Maju Kehadapan Mengambil Pendirian Yang Menyesuaikan Kepentingan Kepentingannya Kepada Zaman Yang Akan Datang Jangan Tengok Kebelakang Di zaman Yang Dahulu Kala Yang Tidak Boleh Membaikkan Masyarakat Kita Tetapi Melihat Kepada Hadapan Kepada Satu Zaman Yang Boleh Mengubahkan Cara Hidupan Semua Manusia Dalam Dunia Ini Dan Jika Kita Gunakan Ilmu Yang Baru Atau Teknik Yang Baru Boleh Menubuhkan Satu Masyarakat Yang Memuaskan Hati Semua Perhatian Dan Akhirnya Saya Harap Kita Bersama-sama Mengkaji Semula Bukan Saja Kejayaan Kita Ada Kesusahan Dan Kesalahan Juga Tahun 64 Dua Kali Rusuhan Tahun 65 Dipecatkan Keluar dari Malaysia Kekalahan Tetapi Mengkaji Bukan Untuk Nak Pergi Ke Belakang Tetapi Nak Mendapat Ilmu Latihan Pelajaran Bagaimana Kita Akan Datang Boleh Dengan Kelitinya Melaksanakan Rancangan Kita Lebih Lancar Untuk Satu Masyarakat Membagikan Kehidupan Yang puas Hadir Kepada Semua Warga Negara Warga Negara Kita Terima kasih Sadar Sadar Pan Masyarakat Kepada Sampai Tengah Sampai Terima kasih.